Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua dan di video kali ini gua akan kasih sedikit tips atau tutorial cara memperbaiki input atau air pot yang tidak hidup atau mati sebelahnya jadi disini gua akan coba gunakan kita ikuti sesuai di protokol kesehatan gua akan menggunakan masker nah jadi disini gua udah memiliki TWS inputs 12 atau i-12 jadi untuk warnanya sendiri sini warna pink atau merah jambu atau merah yang mudah sama aja nah jadi disini langsung on Hai ingat indikator langsung nyala nah jadi tombol pada bagian belakang charging case ini atau doknya ini dia fungsinya untuk mengecas menjadi ketika lihat indikator ini berwarna biru dia artinya baterai charging case atau powerbank ini sudah full dan ketika dia mati atau merah berarti dia persentase baterainya tuh low ya Nah jadi dia kesini disini tuh sedang mengecas jadikan bisa melihat sini kedua indikatornya nyala kedua TWS nya pun nyala kalau kita tekan dia akan mati dan tidak akan mengecas nah jadi untuk permasalahan yang bakal gue jelasin disini nah ini yang kanan on dan yang kiri off nah bagaimana cara menyelesaikan atau memperbaiki TWS bluetooth yang tidak hidup jadi untuk langkah yang pertama ini yang hidup gue coba masukkan ke powerbank aja atau ke judging case nya aja cuy ini aku coba matiin biar dia enggak mengecas nah jadi untuk langkah yang pertama kita siapkan ini pattern lalu kita buka ini cuy kita buka apa sih namanya tutup atau kepala si earphone nya ya untuk membukanya hati-hati biar dia enggak baret atau enggak leceh nah ketika sudah terbuka seperti ini lalu kalian angkat baterainya ini adalah baterai dan magnetiknya cuy ini magnetnya dan ini adalah baterainya kita angkat ini kita coba singkirin dulu karteknya lalu kita gunakan ini sim ejector atau yang model seperti ini juga enggak masalah kita gunakan yang panjang kita gunakan yang ini nah tika baterainya sudah kita angkat seperti ini kalian perhatikan pada bagian mainboardnya atau mesin pada bagian dalam si earphone nya ini kita coba buka dulu untuk bagian bawah ini kita coba buka dulu untuk bagian bawahnya ini sudah terbuka lalu kita coba dorong aja ke bawah mainboard nya ini ya atau si mesin earphone nya sudah terdorong ke bawah terdorong sedikit aja nah jika dia sudah terdorong ke bawah maka nanti ini adalah konektor charger nya ya jadi dia itu harus pas di posisi lurus seperti ini harus rata posisinya nah ketika dia sudah rata seperti ini kita masukkan lagi aja atau kita tutup untuk bagian tutup bawahnya oke sudah terpasang kemudian kita pasang lagi aja bagian baterainya ini jika sudah tertutup rapi atau terpasang nah disini sudah on sudah menyala kita coba tes hidupkan atau coba tes matikan ini sudah off ya sekarang kita coba cas nah dia on disini berarti dia sudah mau cas jadi ini untuk langkah yang pertama dan untuk langkah yang keduanya kalian bisa menggunakan cotton bud atau varguping jadi kalian bersihkan pada bagian charging case nya atau konektor charger nya pada bagian dalamnya kalian bersihkan usahakan untuk pemakaiannya itu sering-sering dibesihkan tuh biar nggak terlalu menumpuk dengan debu ya jadi kalian masih sering-sering merawat nih maksimal untuk penggunaan itu atau secara ngecasan dia selama satu jam untuk ngecasan menggunakan kabel USB nya oke ini udah normal ya kita coba keluarkan keduanya nah jika ke salah satu led indikator ini ada yang mati atau off artinya yang off ini sudah terpiring ke yang ini yang ketat klip ini untuk cara mengaktifkan dan menonaktifkannya kalian cukup menekan pada bagian sensor touch disini pada bagian kanan atasnya nah jika led indikator merahnya sedang berkedap-kedip artinya dia sudah off atau sudah mati ya untuk TWS bluetoothnya jadi kalian bisa masukkan ke dalam sini juga dia sudah off secara otomatis oke jadi mungkin cukup sekian review tutorial di video kali ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa di like komentar dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya jika suka dengan video nih like jika tidak suka bisa dislike nggak masalah kita jumpa lagi di next video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih